Hai Assalamualaikum teman-teman yang kali ini saya akan membuat tumis genjer peri pedas nah bantanya disini ada satu ikat genjer yang udah saya siangi setengah ons teri putih dua siung bawang putih udah saya iris tiga siung bawang merah udah saya iris ini lima cabai merah udah saya iris dan ini 15 cabai rawit kalau temen-temen enggak suka terlalu pedas cabainya bisa dikurangi dan ini bumbunya ada garam jemput aja penyedap rasa yang jemput gula merah dan gula putih langsung saja langkah pertama kita akan merebus si genjernya ini nah teman-teman tips dan trik untuk merebus genjer ini pastikan air rebusan yang untuk merebus genjernya ini udah mendidih terlebih dahulu kemudian bisa dimasukkan garam secukupnya dan langsung dimasukkan si genjernya tadi setelah seperti ini bisa kita buka seperti ini sampai semua bagian genjernya terendam dengan air panas dibalik-balik kita balik lagi merebus genjernya ini sendiri tidak terlalu lama ya teman-teman jika teman-teman merebus genjernya ini terlalu lama maka akan keluar rasa sedikit langung atau sedikit ketir menurut saya ini sudah bisa kita tiriskan dan kita cuci bersih setelah itu bisa kita masukkan minyak goreng secukupnya tunggu sampai minyaknya ini panas nanti buat menggoreng teri putihnya tadi ini minyak sudah panas kita bisa kita setengah matang setengah matang nah teman-teman ini gasnya matang bisa kita pinggirkan seperti ini atau juga bisa ditiriskan terlebih dahulu kemudian kita kurangi minyaknya minyak goreng ini sudah cukup setelah itu bisa kita masukkan bawang putih bawang merah kita tumis sampai layu selamat menikmati ini untuk layu bisa kita masukkan cabainya kita tutup-tutup lagi sampai cabainya ini layu kita dipaduk sampai cabainya layu nah teman-teman ini cabainya sudah layu bisa kita masukkan gula, garam, minyak perasa kemudian kemudian bisa kita tambahkan 3 sendok makan air tujuannya untuk menghaluskan atau untuk usahkan gula dan garam gula dan garam gula dan garam teman-teman ini gula sudah larut setelah itu bisa kita aduk supaya kuteriputunya campur dengan bungkus setelah ini setelah ini langsung bisa kita masukkan genjernya tadi penambahan air digunakan hanya untuk menghancurkan bumbu garam dan gula ya teman-teman kita masukkan genjernya karena menunjuk nanti kita aduk-aduk sebentar lalu kita matikan kompornya seperti ini kita bisa matikan kompor dan siap disajikan nah teman-teman ini dia tumis genjern teri pedasnya sudah jadi simple banget mudah banget dan cepat sekali cara membuatnya dan ini tuh bikin tambah nafsu makan pokoknya teman-teman yang belum bisa silahkan coba karena resepnya pun sangat mudah terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati